Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sekalian Selamat berjumpa kembali di channel kotaku Pada kesempatan kali ini Saya berkunjung ke Jakarta Islami Center Yang terletak di jalan keramat jaya Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara Lokasi Jakarta Islami Center ini Berdiri di atas tanah Hampir 11.000 meter persegi Atau 11 hektare Dan berdirinya itu Bekas dari lokalisasi keramatunggak Awal berdirinya J.I.C. ini Diawali dari keresahan dari masyarakat Tokoh agama serta tokoh masyarakat Di sekitar lokalisasi Yang mengharapkan atau meminta kepada Pemerintah DKI untuk menutup lokalisasi keramatunggak Sehingga di tahun 2001 Sehingga di tahun 2001 ada ide dari gubernur waktu itu Yaitu Bapak Sutioso Untuk mendirikan Jakarta Islami Center Dan pada kenyataannya Dukungan datang dari berbagai lapisan masyarakat Tokoh nasional bahkan internasional Untuk mendukung berdirinya Jakarta Islami Center Yang saya kagumi dari Jakarta Islami Center ini Adalah arsitektur dari masjidnya Arsitektur ini dirancang oleh spesialis masjid Yaitu Bapak Ahmad Nurman Atau Insinyur Muhammad Nurman Dan mampu menampung hingga 20.000 jamaah lebih Kalau kita perhatikan Dari bagian dalam masjid Maupun bagian luarnya Arsitektnya sangat luar biasa Teman-teman Dan dibuat sangat indah Dengan warna-warna yang kombinasi yang serasi Sehingga menampilkan hasil akhir yang luar biasa indah Bahkan ornamen-ornamennya Dibuat sedetil mungkin Dan sebagian itu Menampilkan kaligrafi dari Islam Fasilitas di Jakarta Islami Center ini pun Sudah cukup lengkap Dari parkir yang luas Taman-taman yang rindang Ada juga gudang Serta penitipan untuk sepatu dan sendal Ada madrasah Toko Aula serbaguna Kooperasi Perpustakaan Dan lain-lain Dan dikarenakan Jakarta Islami Center ini Dijadikan tempat pengkajian dan pengembangan Islam Sehingga kegiatan-kegiatan di Masjid Jakarta Islami Center ini Cukup banyak Dari pemberdayaan Jakarta, Infak dan Sodakoh Serta wakaf Terusnya ada juga Padrasah Pusat belajar masyarakat Kegiatan ekonomi Ada juga penyelenggaraan pengajian rutin Serta penyelenggaraan tablik akbar Dan juga dijadikan tempat sholat fardu dan sholat jumat berjamaah Jadi pada hari-hari tertentu Seperti hari jumat Terusnya juga sabtu, minggu Serta di bulan suci Ramadan Masjid Jakarta Islami Center ini Menjadi ramai dikunjungi oleh para jamaah Disamping untuk melakukan ibadah juga Ini dijadikan sebagai tempat yang menurut saya bagus sekali Karena penataan ruangan, arsitektur Serta tampilannya yang sungguh menawan Ini kita bisa lihat teman-teman Ruangan atau tempat di halaman ini Lebih ke arah arsitektur timur tengah Karena ditanami oleh halaman kurma Dan juga warna-warnanya yang semarak Sehingga ikut mempercantik gedung-gedung Yang ada di Jakarta Islami Center ini Terima kasih telah menonton 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 Semakin berkembang dan semakin membelikan informasi Yang bermanfaat untuk teman-teman atau saudara-saudara sekalian Sekian saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh